Pembangunan fasilitas pengolahan sampah merupakan strategi dan inovasi baru pemerintah guna mengatasi masalah sampah. Namun, pengolahan sampah menjadi refuse derived food atau RDF di lahan TPS piungan mengalami penorakan warga. Pemerintah kota Yogyakarta cukup menyayangkan adanya penolakan tersebut karena pihaknya telah menyosialisasikan dan mengkomunikasikan proyek tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini, penjabat wali kota Yogyakarta Singgir Harjo menyayangkan protes yang dilayangkan oleh warga kalurahan Siti Mulyo terkait lahan di TPS piungan yang direncanakan akan digunakan untuk mengolah sampah. Pemerintah kota Yogyakarta pun menjamin tak akan ada residu yang tersisa lantaran sampah habis diolah. Pemerintah kota Yogyakarta Menindaklanjuti situasi tersebut, penjabat wali kota Yogyakarta Singgir Harjo juga menuturkan bahwa pembangunan lahan pengolah sampah di TPA piungan akan ditunda dulu untuk sementara waktu. Dari Yogyakarta, Erick Pratama, Adit TV